Halo guys, selamat datang kembali di my channel Di video kali ini, saya akan membahas perbedaan antara Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro memiliki perbedaan yang kentara pada bagian juruannya Bisa jadi ini merupakan strategi Black Shark untuk menjangkau banyak gamers di berbagai segmen Oke langsung saja berikut penjelasannya Perbedaan yang pertama, dari segi desain Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro tidak punya perbedaan berhati jika dilihat dari sisi dimensi Keduanya punya ukuran 163,8 x 76,4 x 9,9 mm Ukuran ini jauh lebih ringkas daripada Black Shark 3 Series Satu-satunya hal soal dimensi yang membuat kedua ponsel ini adalah bobotnya Black Shark 4 Pro sedikit lebih berat dengan 220 gram Sedangkan Black Shark 4 10 gram lebih ringan Perihal desain, Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro kini punya bezel lebih tipis Kamera depan pancul dan susunan 3 kamera belakang secara mendatar Hal yang membedakan keduanya terletak di cover belakang Sisi puritan Black Shark 4 Pro percaya diri penampilan agresif Ada nuansa garis-garis yang membentuk huruf X dengan logo S ala Black Shark di bagian tengah Konon, logo S ini bisa menyala Ada pun Black Shark Pro tersedia dalam 3 varian warna yaitu Black, Dark, Blue, dan Silver Perbedaan yang kedua, dari segi chipset Di sisi lain, Black Shark 4 memperlihatkan keperibadian yang kalem Penutup belakangnya polos, hanya ada logo S dan tulisan Black Shark yang dicetak secara vertikal Black Shark 4 punya 3 varian warna yaitu Magic Black, Black, Blue, dan Silver Perbedaan yang kedua, dari segi chipset Akhiran Pro dalam nama Black Shark 4 Pro menandakan bahwa varian ini adalah kasta tertinggi Benar saja, SOC yang disematkan dalam mainboard ponsel ini adalah chipset berterkencang di dunia Snapdragon 888 Dagi anda yang belum tahu, chipset ini dibikin dengan proses manufaktur paling modern, 5nm Hal yang membuat Snapdragon 888 spesial dari chipset kelas atas Qualcomm lainnya adalah adanya core kencang Cortex-X1 Cortex ini punya pendekatan yang agresif dengan menerjang batasan suhu agar ponsel mencapai performa tertinggi Skor Antutu 8 chipset ini berkisar 700 ribuan Sementara itu, Black Shark 4 memiliki memakai chipset Snapdragon 870 5G Chipset ini pada dasarnya adalah Snapdragon 865 Sebab proses fabrikasi dan arsitektur keduanya sama Hanya saja, Qualcomm melakukan kustomisasi dengan meningkatkan clock speed untuk core kencang Snapdragon 870 Snapdragon 870 5G mengambil pendekatan yang berbeda dari Snapdragon 888 dengan Cortex-X1 Core kencang Cortex-A77 yang ada di chipset ini lebih kalem Yakni memilih untuk tidak mengambil risiko ketika prosesor sudah mencapai suhu tertinggi Perbedaan yang ketiga dari segi konfigurasi memori Tidak cuma soal dapur pacu yang bikin Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro punya jarak Sebab konfigurasi memori juga jadi faktor pembeda selanjutnya Untuk urusan ini, Black Shark 4 tersedia dalam varian memori internal 128GB dan 256GB Kedua varian memori internal digandeng dengan berbagai opsi RAM Gabungan keduanya menghasilkan varian RAM 6GB, memori internal 128GB RAM 8GB, memori internal 128GB RAM 12GB, memori internal 128GB Serta RAM 12GB, memori internal 256GB Black Shark 4 Pro lebih unggul karena punya varian memori Terkecil dan terbesar yang kapasitasnya melebihi saudaranya itu Black Shark 4 Pro memiliki 3 varian yang bisa dipilih RAM 8GB, memori internal 256GB RAM 12GB, memori internal 256GB Dan 512GB, storage plus 16GB RAM Walau secara konfigurasi berbeda, kedua ponsel sudah sama-sama memakai teknologi penyimpanan UFS 3.1 yang sangat kencang Perbedaannya keempat dari segi kamera Anda mungkin akan menyangka bahwa konfigurasi kamera kedua ponsel sama saja jika hanya melihat penampakan fisiknya Namun faktanya Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro punya kamera berbeda Letak perbedaan yang pertama ada di sektor kamera utama Black Shark 4 Pro lebih unggul karena memakai resolusi 64MP Sedangkan Black Shark 4 menggunakan resolusi 48MP Perbedaan selanjutnya terletak pada perekaman video Kamera utama kedua ponsel sama-sama bisa bikin video dengan resolusi 4K di 30 atau 60 fps 1080p di 30 atau 60 atau 240 fps Dan video slow motion 1080p di 960 fps Akan tetapi ada satu fitur yang cuma bisa dilakukan Black Shark 4 Pro yaitu merekam video HDR10 Plus Perbedaan terakhir soal kamera ada di kamera selfie Meski kedua ponsel sama-sama pakai resolusi 20MP Pernyata bukaan yang disematkan berbeda Black Shark 4 punya bukaan f-2.0 Sedangkan Black Shark 4 Pro lebih kecil dengan f-2.5 Perbedaan yang kelima Dari segi waktu pengisian baterai dan harga Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro Dibekali baterai yang ukurannya sama Yakni 4500mAh Teknologi pengisian cepatnya pun serupa 120W Kalau semuanya sama Kedua ponsel ternyata butuh waktu yang berbeda ketika mengecas Black Shark 4 Pro sedikit lebih cepat Karena diklaim cuma butuh 15 menit saat mengecas dari kosong sampai penuh Sementara itu Black Shark 4 perlu 17 menit Alias 2 menit lebih lama Masalah perbedaan waktu pengisian beres Saatnya membahas harga masing-masing konser Di Tiongkok, Black Shark 4 bisa dibeli dari harga 2,2499 Yen Atau sekitar 5,5 juta Untuk varian RAM 6GB dan memori internal 128GB Sedangkan varian paling murah Black Shark 4 Pro RAM 8GB memori internal 256GB Dapat ditebus dengan harga 3,999 Yen Atau sekitar 8,8 juta rupiah Hal ini menandakan bahwa Black Shark 4 Pro jelas punya banderol lebih tinggi dari saudaranya itu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!